Intro Hujan lebat yang mengguyur wilayah Borong dan sekitarnya di Kabupaten Manggarai Timur pada Minggu 16 Oktober 2022 sore. Mengakibatkan banjir besar meluap dan merendap sejumlah ruangan di rumah sakit umum daerah Borong di Lehong Desa Gurung Libut, Kejabatan Borong. Terlihat di sejumlah video yang dibagikan warga di media sosial baik WhatsApp maupun Facebook terlihat debit air banjir cukup deras. Banjir itu terlihat meluap dari dekar kecil yang berada di bagian samping gedung IGD bagian belakang. Banjir lalu meluap dan merendap sejumlah ruangan di IGD tersebut. Pantauan Tribun Flores.com pada Senin 17 Oktober 2022 pagi terlihat di ruangan yang terendam banjir itu sudah kering dan dibersihkan oleh para karyawan. Tampak barang-barang yang diisi di dalam ruangan itu tidak teratur karena baru dievakuasi untuk dibersihkan lantai. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lokasi banjir itu, merendap ruangan IGD OK, ruangan VK, dan ruangan ICU bagian luar. Untungnya dalam peristiwa itu tidak ada pasien yang sedang dirawat. Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Borong, Arkadius Bangkir, ketika dikonfirmasi Tribun Flores.com menerangkan, banjir menggenangi ruangan IGD Rumah Sakit Umum Daerah Borong, Kabupaten Mangkarai Timur, Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Penyebab banjir adalah intensitas hujan terlalu tinggi pada waktu sore hari yang menyebabkan debit air meningkat. Banjir yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Borong merupakan banjir kiriman dari drainase jalan lintasan di depan kantor perpustakaan dan SKB dan deker pembuangan dari jalan lintasan tersebut. Menurut Arkadius, meluapnya air di IGD karena daya tampung deker dan drainase di belakang IGD dan kamar oka terlalu kecil yang membuat air meluap dan mengalir sampai masuk di ruangan oka IGD. Dikatakan Arkadius, akibat banjir tersebut, banyak alat kesehatan yang terendam air. Namun belum dipastikan apakah ada kerusakan atau tidak alat-alat tersebut. Dan untuk mengetahui tingkat kerusakan dari alat-alat kesehatan yang terendam banjir, harus dilakukan kalibrasi terlebih dahulu. Anton, salah seorang warga ketika ditemui tribuflores.com, meminta Kepala Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur untuk membangun drainase dengan menghitungnya dengan baik ke depan agar banjir tidak lagi meluap dan merendam ruangan rumah sakit umum daerah itu. Anton juga meminta selain itu kepada manajemen rumah sakit umum daerah agar selalu membersihkan rumput-rumput yang ada di area deker dan halaman sekeliling seluruh gedung rumah sakit umum daerah tersebut. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!